Intro Kasus bau ikan asin bukan hanya Galih Ginanjar Ternyata virus juga polisikan artis ini Sebagaimana dilasir pojok1.id Virus Arafik akhirnya melaporkan Mantan suaminya Galih Ginanjar terkait kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Laporan artis virus Arafik tertuang dengan nomor laporan polisi LP-3914-7-2019-PMJ-Date.reskrimus Dalam laporan itu ada tiga nama yang dipolisikan Yaitu sang mantan suami sendiri Serta pemilih akun Youtube Ray Utami dan Fablo Benu Sang kakak virus Arafik Rani Farhad Arafik mengatakan Pernyataan mantan suami adiknya itu dinilai telah melecehkan hati semua kaum wanita di Indonesia Demi harkat martabat wanita di seluruh Indonesia Karena konten asusila tersebut sangat melecehkan diri wanita-wanita Indonesia Hujar Rani mewakili pernyataan sang adik di Polda Metro Jaya Jakarta Senin 1 Juli 2019 Tak hanya itu Kata Rani Konten tersebut juga telah menyakitkan hati sang adik Bahkan hal tersebut bisa berdampak terhadap keluarga sang adik Saya membuat laporan polisi ini demi menjaga harga diri saya, suami, dan anak bebernya Ketiganya terancam pasal berlapis Yakni pasal 27 ayat 1 JO pasal 45 ayat 1 Atau 27 ayat 3 JO 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 Tentang IT atau pasal 310 KUHP Dan atau 311 KUHP Sebelumnya dalam akun Youtube yang dilaporkan itu Diduga sang mantan suami Menyebut pelaku Menuliskan kalimat-kalimat yang tidak pantas Mengenai organ kemaluan virus Mulai bau ikan asin Hingga lamanya berhubungan intim Itulah guys, terkait Berita terbaru Kasus ikan asin Yang menyeret Galih Ginanjar Dan pemilih akun Youtube Re Utami dan Fablo Benu Oke, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton